assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat kucing gibah dan cat lover semuanya ya hari ini saya mau update tentang si Nelly ya kucing yang kemarin kena jamur di okor parah ya hari ini hari kelima hari terakhir dia minum obat ini dia kita udah mulai keluarkan dari kandangnya kita lepas ya mulai biar dia mulai mengenal lingkungan dan berinteraksi dengan kucing-kucing yang ada di sini ya nah ini dia bulunya juga udah mulai lembut karena kemarin udah saya mandikan udah saya mandikan dengan rebusan air sirih dicampur dengan garam ya fungsinya air sirih campur garam buat ngebersihin kutu juga bisa buat antiseptiknya dia supaya telur-telur kutu ataupun bekas-bekas luka di tubuhnya juga bisa bersih ya dan semoga ntar setelah minum obat itu lukanya pada sembuh dan jamurnya juga ya sembuh ya ekornya juga udah kelihatan bersih tidak berkerak lagi kayak kemarin ya udah saya bersihkan saya rontokin keraknya dan sekarang dia udah kelihatan lebih seger bulunya lebih lembut tidak kucing lagi dan kita lihat perkembangannya seminggu setelah ini ya karena hari ini dia terakhir minum obatnya jadi kita hentikan dulu obat minumnya ini dia ya kita hentikan dulu biar kita lihat hasilnya seminggu ke depannya semoga bisa cepat tumbuh bulu dan ekornya cepat sembuh dan bisa normal lagi ya tumbuh bulunya di ekor tuh kasihan banget ya setelah dimandikan memang kelihatan lebih cerah dia ya kulitnya kulitnya juga enggak kasar karena kemarin saya pegang kulitnya dalamnya kayak ada kotoran banyak kotoran dan bulunya juga usut ya sekarang udah mulai lembut dan ekornya juga udah mulai bersih udah mulai licin tidak berkerak ya mudah-mudahan si Mali ini bisa sehat kembali ya dan cantik seperti kucing-kucing pada umumnya yang mempunyai ekor panjang dan bulu yang tebal ya selayaknya kucing Persia ya karena dia ada masuk di di Ras Persia hari ini juga dia udah mulai aktif ya dia udah mulai naik-naik ke kandang udah mulai kepo lihat luar-luar ini juga dia lagi aktif ya dan kebetulan kucing-kucing di sini juga ah seperti ini kucing-kucing di sini juga udah mulai penasaran pengen ngedeketin cuman belum masih agak-agak takut kayaknya si Mali nya juga yang penting udah ada progres membaik dulu ya karena semuanya butuh proses tidak bisa instan enggak enggak harus minggu ini atau dua minggu lagi harus bisa sembuh enggak memang harus butuh waktu bulu yang agak lama dan tenaga yang ekstra ya buat merawatnya ya supaya bulunya normal kembali ekornya bisa tumbuh lagi bulunya dengan normal nah ini dia matanya juga jernih ya dia pun udah nggak begitu takut Hai emang dia jernih ya dari di sana juga ya kita ingatkan ke sahabat kucing hebah dan ketopper semua ya untuk subscribe channel ini jangan lupa kita share comment like dan bagikan ke saudara-saudaranya ya supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi yang bagus dan jangan lupa kita juga mau hari ini juga mau update free adopt lagi ya buat semua sahabat kucing hebah jadi tungguin aja dan seumama sahabat kucing hebah punya cerita atau pengalaman merawat kucing yang kena jamur atau skafias parah bisa di-share di sini siapa tahu sahabat-sahabat yang lain juga ingin tahu cara merawatnya nah ini kucing kampung yang kemarin dia juga udah mulai kekobot ngedeketin ingin tahu tapi dia masih agak takut lihat dari ekornya yang berdiri ya dia agak takut ya sekian dulu video hari ini update dari si mele wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati